Halo assalamualaikum di video kali ini aku mau buat tempe mendoan, ini bumbu-bumbunya ada ketumbar, bawang putih kunyit ada tepung terigu tepung beras ini dikira-kira aja ya teman-teman tepung berasnya juga sekitar 5 sendok ada daun bawang bawang putih, ketumbar, kunyit ada lada bubuk dan kaldu, dan ini tempenya udah dipotong-potong seperti ini ya teman-teman selanjutnya kita akan campurkan terigu sama tepung berasnya perbandingannya 2 banding 1 ya teman-teman ini lada bubuk sama kaldu bubuknya kita cemplungkan daun bawangnya juga kita aduk semua jadi satu dan kunyit bawang putihnya itu sama ketumbar dihaluskan seperti ini kita campurkan juga ke dalam adonan tepungnya jangan lupa diberi air secukupnya diberi airnya ini bertahap ya teman-teman dikira-kira sampai tekstur kekentalan tepungnya itu sesuai gitu ya dengan yang kita inginkan kita tambahkan air lagi kalau kurang kita aduk semua sampai merata kira-kira kekentalannya tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer ya teman-teman kekentalannya sudah pas siap untuk kita goreng mulai goreng siapkan wajan dengan minyak secukupnya biarkan panas lalu kita goreng tanpa menduan biasanya digoreng itu setengah matang ya teman-teman ada yang mau rada garing juga tidak masalah ya semaksimal mungkin ya biar gorengnya cepat jangan lupa dibalik teman-teman biar gak gosong orang-orang ada yang suka setengah matang begitu ya agak tepungnya agak matang sedikit diangkat gitu ya jadi basah-basah gitu kalau aku senangnya yang agak kering sedikit tergantung selera teman-teman ya tapi kalau pada umumnya biasanya setengah matang gitu teman-teman kalau tempe menduan itu setelah ada rasa matang tempenya siap untuk kita angkat ya pokoknya ini enaknya dimakan anget-anget sama sambal kecap nah ini gorengan yang kesekian ya teman-teman untuk bahan cabai ini kita iris cabai rawit sama bawang putih cincang seperti ini lalu kita beri sedikit penyedap rasa lalu kita beri kecap manis kalau pakai rawit merah juga boleh ya biar tambah pedas diaduk sampai merata ini seger banget enak pedas pedas manis gurih ya diaduk sampai semua tercampur rata dan ini dia mendoannya sudah semua digoreng tuh masih anget dan ini sambal kecap pokoknya selamat mencoba di rumah ya teman-teman ini gampang dan mudah banget dibuatnya dan pasti keluarga tercinta suka terima kasih bagi yang sudah menonton yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan aktifkan loncengnya sampai jumpa di resep-resep aku selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum salamualaikum